Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headland News Harian Poskota Edisi Kamis 22 Juli 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan di poskota edisi kali ini Di antaranya, untuk membuat jerap Pemprov DKI Jakarta Berencana menerapkan hukuman 3 bulan kurungan Bagi warga yang melanggar protokol kesehatan sebanyak 3 kali berturut-turut Rencana pemberian sanksi pidana kurungan tersebut tertuang Dalam revisi perda nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 Dikutip dari draft perubahan perda penanggulangan COVID-19 Beberapa aturan baru dimasukkan Pemprov DKI Jakarta Di antaranya, pasal 3A dan 3B yang mengatur sanksi pidana Belet pasal tersebut mengenai pidana kurungan 3 bulan bagi warga yang berulang kali tidak mengenakan masker Draft revisi perubahan juga mengatur mengenai pidana penjara bagi pelaku usaha Kantor transportasi umum restoran yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan Berita selanjutnya berita kriminal 3 kakak beradik menjadi korban penganiayaan puluhan orang Lantaran gonggongan anjing milik mereka Peristiwa tersebut terjadi di sebuah rumah di perumahan Karang Tengah Permai, Keluruhan Karang Timur Kecamatan Karang Tengah, Tanggerang, Banten Aksi brutal para pelaku sendiri dipicu kekesalan mereka melihat anjing milik keluarga korban Yang terus menggonggong saat para pelaku melintas di rumah korban pada Sabtu malam lalu Menurut salah satu anggota keluarga korban di malam kejadian Para pelaku diduga hendak tawuran dengan kelompok pemuda lain karena membawa beragam senjata tajam Rupanya suara gonggongan anjing membuat kelompok pelaku emosi Mereka kemudian melempari rumah korban dengan batu kemudian menyerang keluarga tersebut Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini Yaitu pemerintah menyiapkan anggaran bantuan sosial sebesar 28,3 triliun dalam program keluarga harapan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bantuan sosial program keluarga harapan tersebut Akan disalurkan kepada 10 juta keluarga atau setara 40 juta orang Penyaluran anggaran tersebut dilakukan dalam periode 12 bulan Selain anggaran bantuan sos, Sri Mulyani juga menyebut pemerintah merealisasikan belanja pengadaan vaksin COVID-19 Hingga 19 Juli 2021 dengan jumlah anggaran sebesar 10,6 triliun rupiah Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.pospkota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Nara Persada Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga protokol kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb